Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek hasil perbaikan jalan di ruas Gadoh, Gunung Tumpeng, tepatnya di perbatasan Kabupaten Gerobogan dengan Kabupaten Boyolali. Perbaikan ruas jalan tersebut merupakan hasil kolaborasi dari bantuan Pemprov Jateng dan Pemkap Gerobogan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau hasil perbaikan ruas jalan Gadon, Gunung Tumpeng di perbatasan Kabupaten Gerobogan, Kabupaten Boyolali pada Kamis 15 Juni. Perbaikan ruas jalan tersebut merupakan hasil kolaborasi bantuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Gerobogan. Saya berhenti persis di tengah perbatasan jalan, jadi kaki kanan saya ini berada di jalan bantuan keuangan dari provinsi. Dan di sebelah kiri saya ini adalah jalan yang dibiayai oleh Pemkap dan akan menulilah jalannya bagus. Tadi saya tanya ke warga sebelumnya bagaimana lumayan, lumayan ancur maksudnya. Inilah bantuan yang coba kita dorong agar kemudian ruas jalan ini tuntas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan senilai 2,8 miliar rupiah untuk melanjutkan pekerjaan perbaikan jalan yang sebelumnya sudah digarap menggunakan APBD Kabupaten Gerobogan. Ini cara menerobos sehingga tidak ada alasan kita anggarannya terbatas. Itu soal sekalian prioritas dan bagaimana cara kreatifnya. Sehingga kalau kita cicil selama 5 tahun, ini cara yang menurut saya bagus dan masyarakat sepati sangat senang melihat aktivitas strukturnya oke. Maka dengan kesungguhan itu, kami juga merasa atau melihat Bupati Gerobogan sangat serius. Nah ini yang sekarang terus kita bantu.